Intro Hai kalor, selamat malam kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman ya Dan di beberapa kali ini saya akan meramalkan Ada 6 sodiak yang bakal dapat rejeki momongan Di versi April ini atau setelah lebaran ya Nanti kita akan lihat karena dari kemarin banyak sekali Kok kapan dapat momongan? Nah ini khusus buat yang udah menikah Tapi belum dapat momongan Nanti kita akan lihatkan ramalannya ya Tapi sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan dapat terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel Youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran nih sama diri kalian Pengen diramalin pribadi ke saya juga Pengen konsultasi langsung tentang kerjaan kalian Mungkin jodoh, karir, rejeki Atau kakak lagi pede, kate Lagi deket sama seseorang Pengen diramalin juga Kok aku sama dia cocok gak sih? Bakal nikah gak sih? Nah silahkan DM ke saya Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Kalian punya problematika tentang rumah tangga Keuangan, hampir cerai, selingkuh, dan lain sebagainya Atau kalian tuh penat mau usaha Tapi bingung mau usaha apa gitu Silahkan konsultasi di Di Instagram saya ya Yang gak punya IG Silahkan bisa WA di nomor di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Kira-kira ada 6 sodiak apakah Yang akan dapat rejeki ngomongan ya Siapa sih yang gak pengen Udah married, udah nikah gitu ya Tapi pengen dapat ngomongan gitu ya Pasti semua orang pasti pengen lah ya Idaman semua orang gitu Pengen punya anak gitu ya Oke nanti kita akan lihat Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama Kamu termasuk atau tidak Yang bakal dapat rejeki ngomongan Di versi April ini ya Oke Tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang pertama Di kartu yang pertama Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang memang orangnya mudah bimbang Dan mudah bingung Kalau mengambil keputusan ya Dia orangnya overall menawan Sulit ditebak ya Dia tipe karakter orang yang humoris Punya banyak teman Relasinya banyak Temannya banyak gitu ya Dia tipe karakter Sodiak yang memang ambisius Ambisinya tinggi sekali Kalau pengen sesuatu harus tercapai Kalau pengen sesuatu harus ada gitu ya Dia tipe karakter orang yang bawel juga Pinter ngomong, pinter curhat, pinter cerita gitu ya Orangnya mudah beradaptasi terhadap lingkungan gitu ya Menyenangkan, seru, asik, humoris gitu Dan orangnya ini tipe karakter orang yang Kadang-kadang mudian juga ya Tapi dia itu orangnya pandai merayu gitu Kalau pasangannya bete, bad mood dia itu bisa merayu Biar gak marah gitu ya Agak sedikit egois juga Tapi gambaran saya entah kenapa Habis lebaran ini Kamu akan ada tanda-tanda kehamilan gitu Mungkin kalian yang menunggu-nunggu kehamilan ya Kalau yang tidak atau belum married Berarti ini bukan buat kalian ramalannya ya Jadi yang benar-benar udah married Udah menunggu kehamilan Nah gambaran saya di kartu yang pertama Ada sodiak libra Libra kamu termasuk di kartu yang pertama Kenapa ada kehamilan Rezeki momongan ya Ini buat kalian yang sudah menikah Atau sudah berumah tangga ya Oke nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak Karena ini spesial ada 6 sodiak ya Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Yang dapat rezeki momongan Tanpa berlama-lama langsung aja Di kartu yang kedua ya Di kartu yang kedua Ini ada Sodiak ini orangnya berjiwa pemimpin Orangnya tipe karakter yang mudian juga Secara sifat ya Moodnya nggak stabil Naik turun ya Tapi dia itu memiliki simpati dan empati yang besar Sama orang-orang yang ada di sekitarnya Gampang kasian Gampang nggak enakan gitu ya Gampang berteman juga Humoris Cuma dia emosinya juga kadang-kadang nggak stabil Kadang emosian Kadang baik hati gitu Moodnya nggak stabil gitu ya Nah hari ini A besok bisa B Dia itu bisa berubah-ubah gitu ya Sesuai dengan moodnya dia Karena dia orangnya mudian gitu Tapi dia tipe karakter orang yang suka rapi Suka bersih Nggak suka kotor Kusut Lecek Berantakan Paling nggak suka Karena dia tipe karakter orang yang sangat Memperhatikan penampilannya Gitu ya Kadang-kadang orangnya suka memikirkan hal sepele atau hal kecil yang nggak penting untuk dipikirin Tapi dia orangnya pekerja keras Dan gambaran saya bakal dapat rezeki momongan Buat kalian yang menanti-nanti momongan Ini ada Virgo di kartu yang kedua Virgo juga termasuk Di ramalan saya Ya bakal dapat rezeki momongan Oke nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya ya Pengen curhat langsung tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan Silahkan DM ke saya Dadmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan Silahkan juga Tapi yang nggak punya Instagram Bisa WA di 0878-9947-1009 Sekali lagi ya Di 0878-9947-1009 ya Lanjut di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja Yang bakal dapat rezeki momongan ya Soalnya kini orangnya pekerja keras Dia melihat hidup dari sisi pahitnya Bahkan tidak menyukai kelemahan Baik dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri orang lain Orangnya selalu berpikir optimis Cerdas Dia tipe karakter orang yang Secara mood juga mirip Virgo Emosian juga Kadang-kadang baik Kadang-kadang emosian gitu ya Kadang-kadang baik lagi gitu ya Dia tipe karakter orang yang pantang menyerah ya Dia itu kalau ngejar sesuatu Waduh pokoknya harus dapet gitu ya Sangat pekerja keras dan sangat bertanggung jawab Dia orangnya pandai mencari celah Dalam hal usaha Pandai mencari celah dalam hal bisnis gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang memang susah diatur Nggak bisa diatur, dicemburin, nggak bisa Dan gambaran saya Bakal ada rejeki momongan Buat kalian yang sudah married Atau yang menanti-nanti momongan Atau bisa juga kamu nambah momongan lagi gitu ya Nah gambaran saya disini ada Scorpio Scorpio kamu bakal dapet rejeki momongan ya Setelah lebaran ini gambaran saya ya Oke banyak anak, banyak rejeki Ada pepatah yang mengatakan seperti itu Tapi gimana pun juga Banyak anak kalian kerja kerasnya juga harus ekstra Karena kebutuhan makin banyak ya Oke nanti kita akan lihat lagi deh kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja Yang bakal dapat rejeki momongan Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang humoris Ya punya banyak teman Dia juga sama Nggak suka diatur, dikekang, nggak suka Dia tuh lebih suka dibebaskan Karena dia tipe karakter orang yang berjiwa petualang ya Punya relasi yang sangat banyak Punya teman yang sangat banyak Dia orangnya mudah merasa kesepian Jadi nggak bisa sendiri gitu ya Kalau sepi dia tuh ngerasa kayak Aduh suntuk aja gitu Kerja juga kalau Dia menetap atau dikontrak Juga dia tuh orangnya gampang bosen gitu Sebenernya gitu ya Dia orangnya sebenernya memiliki jiwa Pengusaha yang sangat luar biasa Karena Sodiak ini tuh orangnya tuh ramah Dan punya banyak teman gitu ya Orang pengusaha tuh kayak gitu Punya banyak teman, ramah gitu Dan gambaran saya juga bakal ada rejeki momongan Yang datang buat kamu setelah lebaran ini Ya atau versi April ini Gambaran saya disini ada Akuarius Kamu termasuk juga bakal dapet rejeki momongan ya Siap-siap Oke nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya ya Ada 6 Sodiak ya Gambaran saya Di video kali ini Tanpa berlama-lama langsung aja Di kartu yang berikutnya Yang bakal dapet rejeki momongan Momongan tuh rejeki loh teman-teman Oke Sodiak ini tipe karakter yang berkarisma Ya punya banyak teman Relasinya banyak juga Berkarisma Orangnya lebih ke arah pull Dia tuh pendiam dan banyak bekerja Gak banyak ngomong Tapi banyak melakukan sesuatu gitu ya Dia tipe karakter yang Enak diajak ngobrol Tapi gengsian tinggi gitu Dia tuh orangnya gengsinya tinggi Kalau ribu sama pasangan pengennya dibaikin gitu ya Ngebaikin dulu dia tuh kadang-kadang gengsi Contohnya kayak gitu ya Tapi dia tipe karakter orang yang memang Segala sesuatunya tuh terplanningkan Terencanakan gitu ya Mau beli apa direncanakan dulu Mau beli ini di planningkan dulu Dia tipe karakter orang yang memang Susah move on Kalau udah sayang Sayang banget Bahkan kalau ada orang baru juga ngerasa Aduh kayaknya move on Butuh waktu nih gitu ya Dia orangnya susah move on Karena orangnya setia Orang setia tuh orangnya susah move on Dan gambaran saya Bakal dapet rejeki momongan juga Setelah lebaran ini Ada Leo Sodiak Leo Kamu termasuk juga bakal dapet rejeki momongan ya Oke nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Saya atas dulu dan tanpa berlama-lama Langsung aja Sodiak ini berjiwa pemimpin ya Dia berjiwa pemimpin Orangnya bisa memimpin suatu organisasi dengan baik Suatu rumah tangga dengan baik Orangnya cemburuan Tapi kalau dicemburin dia tuh gak mau gitu ya Dia orangnya memiliki cemburu yang tinggi Suka apa ya Nelfonin pasangannya lagi dimana gitu Coba video call gitu Orangnya protektif gitu Tapi giliran dia di protektifin balik Dia tuh gak mau gitu Dia tiba karakter orang yang keras kepala Saklek Tau saklek ya Kalau udah A ya Kalau udah B ya B gitu ya Dia orangnya pekerja keras juga Ya suka kebersihan juga Kayak Virgo Dan gambaran saya juga bakal ada rejeki momongan Yang datang sama kamu Di versi April atau setelah lebaran ini Gitu ya Nah gambaran saya disini ada Sodiak Jelas sekali ada Capricorn ya Capricorn kamu termasuk juga Bakal dapet rejeki momongan ya Setelah lebaran kamu termasuk atau tidak Dan bukan berarti Kalau di luar 6 Sodiak ini Gak dapat ngomongan Gak juga Teman-teman ya Karena ini gimana pun juga Di luar ini pun bisa gitu Cuma yang saya lihat Ini lebih terlihat dominan 6 Sodiak ini Dan please jangan dispoiler Jangan dibocorin di komen ya Biarkan mereka pada nonton sendiri ya Dan buat kalian yang belum kuas Pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat ke saya langsung ya Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, rumah tangga Kok mau nanya aku ada masalah gini Kok solusinya gimana Nah silahkan DM ke Instagram saya Diazmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang gak punya IG Silahkan WA Di 0878-9947-109 ya 0878-9947-109 ya Jangan lupa subscribe Sukses selalu buat kalian semuanya Saya Marcelwen Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!